Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my lovely students, how are you today? I hope you are always healthy, always fine, and always happy today Today, we are going to learn about locating objects Oke, before we start our lesson today, don't forget to say basmala together Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai ya, pembelajaran hari ini Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita review dulu materi sebelumnya ya Kita coba tebak-tebakan dulu What is this? This is a giraffe Iya, ini adalah jirapa, jirapa bahasa Inggrisnya adalah jirap Oke, selanjutnya Miss ambil hewan apa lagi ya Oke, yang ini What is this? This is a Unta Unta bahasa Inggrisnya apa ya? Unta bahasa Inggrisnya camel Oke Langsung kita masuk ke materi selanjutnya ya Kalian sudah punya buku supermaisnya? Kalau sudah punya, silakan dilihat halaman 35 35 Tapi sebelum melihat bukunya Miss mau menjelaskan dulu materinya Miss disini punya box Boxnya ini kita anggap sebagai kandang dari hewan-hewannya Disini kita buka dulu ya kandangnya biar hewannya bisa masuk Oke Kita contohkan Hewan yang akan Miss ambil adalah hewannya jirap Jirapah Ketika jirapahnya disimpan di atas Di atas kandang Berarti jirapnya ada di atas Di atas bahasa Inggrisnya apa ya? Di atas bahasa Inggrisnya adalah on On di atas Sedangkan Kalau misalnya jirapnya masuk kandang nih Miss Sudah masuk kandang Berarti di dalam Di dalam adalah in Oke Selanjutnya jirapnya pindah ke bawah kandang Ada di bawah kandang Di bawah kandang Bahasa Inggrisnya di bawah adalah under Oke Sekarang jirapnya ada di depan kandangnya nih Nggak masuk kandang Di depan kandang Di depan adalah in Front of Kalau di belakang Di belakang kandang adalah Behind Sekarang kita contohin jirapnya satu lagi ya Posisinya Pocketing objeknya satu lagi Jirapnya ada di antara Unta dan singa Di antara unta dan singa Berarti ini jirapnya between Between artinya di antara Oke Kita Biar lebih bisa menghapalnya lagi Biar gampang menghapalnya tentang locating objek Miss punya lagunya nih Lagunya akan dinyanyikan bersama dengan Mr. Joe Silahkan Mr. Joe Oke Thank you Miss Sophie Oke Hari ini Mr. akan mengenalkan kalian Dengan nyanyian Atau dengan lagu Oke Lagunya sangat mudah Yaitu dengan cara Menggunakan tangan ya Oke Mr. mulai ya Oke yang pertama adalah tentang On, In, Under Nah nanti tangannya seperti ini Nah kalau misalkan on Nah kalau misalkan on Tangannya di atas kayak gini Oke Nah kalau in Jempolnya masukin ke dalam Nah kalau under Ininya ke bawah Oke ya Oke yang satunya lagi Kalau in front of Dia tangannya di depan Nah kalau behind Tangannya di belakang Kalau between Tangannya seperti ini Oke ya Oke yuk kita mulai Nah yang pertama adalah On, In, Under Clap, Clap, Clap 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 In front of Behind, Between In front of Behind, Between In front of Behind, Between in front of behind between selanjut lagi dengan Miss Sophie silahkan Miss Sophie thank you Mr. Joe lagunya jangan lupa dihafal ya lagu tentang locating objek dihafalkan dan diulang lagi di rumah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai disini say Alhamdulillah together Alhamdulillah hirobil alamin and see you the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye